Yo, hey guys, it's Mike So, let's go Alright, alright, alright Kita balik lagi ke panggilan Mbak Siti Setelah season break ya Dari Hungari Dan sekarang berarti kita saatnya Di spa Spa Fraconsiam, kalian tau sendiri Ini tempat yang menurut gue Gue bisa banget tracknya Jadi, let's go Kita lihat bagaimana performa Mbak Siti disini Dan of course, buat kalian yang belum subscribe Klik di subscribe button Bantu gue 100 ribu subscriber Like dan komen juga, jangan lupa Dan langsung aja, tanpa berlama-lama Ini dia, Mbak Siti di Spa Fraconsiam Let's go Alright guys Dan kita udah selesai season break Seperti biasa kita akan cek R&D dan kalian bisa lihat Kita turun ke posisi ketiga ya Di bawahnya Mercedes dan Ferrari Aduh Oke, jadi Kita upgrade Upgrade aja Sekarang power train yang di upgrade Let's go Of course Masih belum kelar upgrade-nya Jadi Kita langsung advance aja dulu Apa nih? Oh, rival ya Rival gue harus hasil-hasil aja deh Daripada Max First Happen Sulit guys ya Oke Oke, langsung aja begitu Tanpa berlama-lama Kita langsung ke Race Weekend Let's go Oh guys Kita udah di cockpit Dan Ya langsung aja Kalau gitu kita kan qualifying Udah ada mobil yang keluar Jadi Langsung subscribe aja Let's go Mark firm Here we go Alright Kita sikat teman-teman Masuk ke Blanchimo Di depan ada mobil Kita kasih jarak dulu kali ya Dulu santuy Dan sini Cukup satu kali Muter Karena spa kalian tau sendiri Lumayan Panjang Track-nya So Ya Let's try Here we go Mesin kita Bentar Gue cek mesin dulu nih teman-teman Sudah ganti belum nih Oke mesinnya 50%-an semua teman-teman ya Gak apa-apa masih kuat Satu kali balapan lagi Oke Oke ruse Nice Cukup aman Flight out Here we go Sikat teman-teman Dan disini mepet tanan masuk ke no name Oke Yes Nicely done Puhon ya Main tricky disini Oke Tadi gue nge-ramp Harusnya belum nge-ramp Alright Breaking 50 disini Nanti dulu Pucat slap Pucat slap Pucat slap Hati-hati masuk ke Blanchimon Nice Bukit white tadi Bukit masih Dalam break limit Tenang aja Oke So far so good Lihat disini Flight out of course Blanchimon Nicely done Dan Kita breaking diseratus Hati-hati Nicely done Oke Bus stop chicane Diaris open Boom Yo Langsung Pole kita sementara Dan kita balik ke pit dulu Teman-teman ya Let's go Oke Kita udah di pit Dan Wah Kita udah kesarip Sama Lando Norris 43-370 Teman-teman ya Kita masih Bisa keluar lagi Ini masih ada Banshoff lagi Jadi Ya Let's try Sementara ini Dan kalian bisa lihat Racenya nanti akan ada hujan Tapi gak tau hujannya di akhir-akhir Kayaknya Di startnya masih kering Dan ya Kita kasih waktu dulu Untuk muter-muter Supaya Tracknya lumayan Ada ban Ada karet-karet yang udah Menempel di track ya Bekas ban dari Para driver Dan Oke 4 menit tersisa Langsung Sekui aja Keluar lagi Teman-teman ya Dan Mesin kita Ya Masih bisa satu race lah ya Let's go Alright guys Ini dia bus stop chicane Kita akan memulai qualifying kita Let's go Yes Santai dulu Oke Last source Turn 1 Dapetin apexnya Langsung tajep gas Nice Lidhan Kita improve 0,2 Langsung Oke Arus Let's go Yap aman Wah Gue terlalu belok That's okay Masih improve Tuh Arus Salah belok Langsung berkurang 0,2 Tapi gapapa Masih tetap improve Hati-hati disini Lecom Langsung tajep gas 0,3 Braxels Hati-hati Menuju no name Oke nice Masih improve 0,3 Kita Puhon Nice Puhon gue bagus banget Langsung improve 0,5 tuh Alright Hati-hati Mepet kanan Mepet kiri Nice Lidhan Masuk ke Entry Nyeblan Simon Yes Purple sector 2 Nice Wuh Gila Menceng banget kita Oke Tenang Santai Slow Relax Lidhan Mepet kiri Yes Good exit Fast object Gainnya Harus perfect Ini guys Oke Oke Langsung tajep gas Let's go Let's go Alright Anjay Gue peber apa Yes Pole boy Kenceng banget Tadi kita improve nya ya Nice Lidhan Nice Lidhan Mbak Siti pole lagi With qualifying finished It's time to remind ourselves Game kita dengan Carlos Sainz Tipis Nicely done Oke langsung aja sekuin Ke race nya Let's go Wih Wih Max Verstappen kenapa berada di posisi 13 Wih Sudah sadar Hah Kenapa Max Wow Oke lah Kita advance aja guys Let's go We're in Belgium once again For today's round of the Formula One World Championship It's a race that the great Ayrton Senna won six times And in 2019 Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here Since Michael Schumacher back in 1992 Spa-Francorchamps today a circuit that spans 4.35 miles There are tons of elevation changes along the way too 19 corners making up this circuit With 9 of those to the right and the remaining 10 to the left This track's a great one for fans of pure speed And the average lap speed comes close to a whopping 145 miles per hour Let's run you through the driver grid order for today's exciting race Golden Girl lines up on pole position And the smooth operator Carlos Sainz completes the front row As we continue through the rest of the grid today We have Ocon Ricardo George Russell And Norris Leclerc Hamilton Gasly And Yuki Tsunoda Anthony Davidson Oke guys kita udah di strategi dan kalian bisa lihat Soft medium Kita masuk di lap ketiga Cepet banget teman-teman ini 11 lap doang Masuk di lap ketiga Karena kita menggunakan ban soft bekas qualifying Jadi Ya Kita akan Cepet masuknya ya Karena ban nya udah wear Udah kepake tadi pas qualifying Jadi Ya langsung aja Kita sekuy Oke sebelah kita ada Carlos Sainz menggunakan ban medium Ocon P3 teman-teman ya Nice Alpine Five lights Lights on the way we go Ban kita udah 11% ya lo bisa lihat Aduh seperti biasa gue kalah startnya Sama AI Oke Side by side sama Ocon Nice Oke kita mesti dapet dan Russell Naik ke posisi ketiga Manfaatkan tadi side by side gue sama Ocon Wah Carlos Sainz Sudah 1 detik depan kita teman-teman Gara-gara tadi gue Ada momen dengan Ocon di belakang Alright Hati-hati Masuk ke camel straight Masuk ke Lecom Ekstra hati-hati disini Oke nice Carlos Sainz pake ban medium Jadi harusnya lebih kencangan kita dikit nih Oke Masih belum bisa Anehnya disini Jauh-jauh sama timnya teman-teman ya Maksudnya Disini Kita punya Carlos Sainz Tapi Charles Sainz Tapi Charles Sainz di belakang Jauh banget Max Verstappen juga Start di P13 tadi Jadi gue gak paham nih Apa yang terjadi Alright Santai dulu Santai dulu boy Oke nice Masuk ke belan Simon Lumayan kenceng nih Carlos Sainz Hati-hati Pake ban mediumnya Cukup mantep juga Kalian tau sendiri Kalo ban medium sama AI Selalu dikasih bannya Ban hard teman-teman Ayo-ayo Basur-basur gue bagus juga nih Aduh Aduh bablas gue Nge-lock up dikit tadi Teman-teman Oke it's okay Masih Carlos Sainz Di P1 Oke Lasor Hati-hati Wah bagus banget Exitnya Carlos Sainz Kita coba di Camel Stray lagi teman-teman ya Alright Kita dapet Slip stream Cukup kuat disini Side by side Nicely done Kita ambil inside Di Lekom Nice work mate That brings you up a place Wah masih side by side disini Sama Carlos Sainz Round the outside Inside sekarang Nice Kita berhasil nyalip Cukup bersih ya Aman banget Bruxelles Oke no name Hati-hati Nice Kita langsung kabur Teman-teman ya Tiga lap saja Tiga lap saja Sepertinya ini akan menjadi Balapan yang cukup Dominan untuk Mbak Siti Let's try Alright Alright Seperti biasa Lap satu shenanigans Dari Mbak Siti Start side by side Dengan Carlos Sainz Disini front row And lights out Anyway we go Seperti biasa Start Mbak Siti Kurang gemilang Walaupun dengan Ban soft Namun disini Langsung hampir Kesalip dengan Banyak sekali mobil ya Namun Mbak Siti Masih bisa kembali Mengambil posisinya Ke posisi kedua Ya hilang posisi Sama Carlos Sainz ya Kalian bisa lihat Carlos Sainz sudah Menghilang satu detik depan Masuki Ruse disini Untungnya masih cukup-cukup aman Dan ya Masih berbaris rapi George Russell Berhasil juga naik Ke posisi ketiga Dengan Ban softnya Karena disitu Ocon memakai Ban medium Jadi mungkin Kurang kencang Tapi side by side Dibelahkan George Russell Sama Esteban Ocon disitu Masuki Lecom Masuk Masih George Russell Yang berhasil lolos Di posisi ketiga Sementara Mbak Siti terus berusaha Untuk mengejar Carlos Sainz Yang kalian bisa lihat 0,6 sekarang Gap Mbak Siti dengan Carlos 0,3 bahkan Masuki no name kali ini Yes Cukup rapi ya Cukup rapi disini Mbak Siti Hati-hati Ini kita bisa lihat Masuki Puhon Yes Masih terus bisa mengimbangi ya 0,5 Sedikit lebih menjauh lagi teman-teman Sama Carlos Namun ya Di Shekin ini juga tricky banget Jadi harus ekstra hati-hati Masuki Blanchimon sekarang Sektor ketiga Masih Dengan gap 0,5 Mengambil lain yang super wide Untuk masuki entry Blanchimon yang cukup Bagus ya Jadi Ya Kita bisa lihat Mbak Siti Masih 0,5 Dengan Carlos Sainz Memasuki lap kedua Sedikit lebih mendekat 0,3 Kenceng sekali tadi Exitnya sepertinya Di Blanchimon Dan of course Harus Bersabar dulu Dan sedikit Mbak Blast disitu Mas Siti Tapi masih bisa Merigain mobilnya dengan cukup bagus Dan ya Kembali Berada di posisi kedua Dengan gap 0,6 sekarang Dari-gari Mbak Blast tadi Di bus stopnya ya Oke Kita kembali ke racenya Let's go Oke Santai dulu Wih Hati-hati pak Hati-hati pak Oke Carlos Sainz masih sangat-sangat dekat disini Harus X-ray hati-hati Nice Masuk ke Blanchimon Hati-hati Disini flat out terus Teman-teman ya Kita bisa lihat Di belakang Carlos Sainz Super duper Ngacir Oke Tapi Blanchimon kita bagus Teman-teman ya Aduh kok gue lock up lagi Astaga Gue lock up lagi guys Untungnya masih bisa kita kontrol Oke Drs enable Dim khaya banget Kita Dikejar Drs sama yang belakang nih masalahnya Jadi kita pake Drs untuk defend Oke Kita harus pake Drs Drs kita nih teman-teman Karena belakang dapet Drs ya Wuh Straight line speed kita masih Bisa menahan Untungnya Oke nice Source Kita masuk di lab ini harusnya Kita masuk di lab ini harusnya Kita gak sih Oke Masuk ke Pas stop shakein Awas jangan bubble up lagi Nice Aman Masuk ke lab keempat teman-teman Kita check ban kita 34% Kita lepit disini ya Wuh Drs Cok Oke kita coba switchback disini Gak bisa Side by side masih Gila kita masih bisa ke Kejar sama ban mediumnya teman-teman ya Kenceng banget nih Carlos Sainz ya Aduh kita harus lepas gas nih Masuk ke Arusualnya Tapi apa-apa kita dapet Drs Oke Drs open Wuh Straight line speed kita ditambah Drs ya Roket coy Alright aman Hati-hati Wuh Hati-hati pak Hampir oleh kita Oke kita akan masuk di lab ini teman-teman Karena Ban softnya udah Masuk ke ranah 40% Oke guys Kita masuk speed Hati-hati disini Yap Hmm masuknya Masuk speednya ini ngeri sempit tuh Nih Nih Sempit banget guys ya Jadi harus ekstra Hati-hati of course Alright Kita pit pertama kali Dari orang-orang yang lain teman-teman Kita mencoba untuk undercut disini Tadi Carlos Sainz sangat nempel banget dengan kita ya Kita akan push ya Kita akan push Sampai kita bisa menjauh nanti ketika Carlos Sainz masuk pit ya Hopefully Oke Hati-hati Oke nice Oke kita hammer time guys ya Saatnya mau malu guys Let's go Oke guys Kita udah memasuki lab ke 6 habis ini Dan beberapa mobil sudah masuk pit stop juga teman-teman ya Let's see George Russell terutama Max pertama juga pit stop Jadi George Russell juga deket sama kita ya Waktu kita masuk pit Jadi let's see Gimana kah George Russell Oh bukan George Russell Ternyata itu High Milton guys ya Oke sementara kita udah melewati semua yang pit stop Jadi Kita masih paling depan Di depan kita punya Kevin Magnussen di Aston Martin teman-teman Oke Jomba kejar disini Chamber straight Masih sangat-sangat Lempeng banget sih Untungnya kita gak kena traffic sama sekali Jadi kita berkat ya Jadi itu sangat-sangat membantu Oke Dan Kevin Magnussen menggunakan ban soft Udah dari start Jadi arusasi bannya udah Lumayan Degradasi ya pastinya Jadi makanya ini kita lebih kenceng Dan kita mau melintir barusan Siap-siap pak Oke Oke Puhon Sedikit ketahanan sama Kevin disini Oke kita coba salib Side by side Nice Nice save dari Mbak Siti disitu Wuh gila Itu kan nice save banget sih tadi Anjir Terlalu melintir kita guys Alright Cukup aman Untungnya Langsung kita meninggalkan Kevin Magnussen ya Karena emang ban dia Pasti udah aware banget itu Hampir melintir juga tadi Oke Harusnya sih beberapa masuk Seperti George Russell Masuk gak? Yep George Russell di pit top Let's try Apakah kita bisa undercut Uh fase slime kita Boy Bassource Yes George Russell Masih di pit top Itu baru keluar dia Lumayan kita Tiga detik tuh guys Sama Russell tuh Jadi kalau gak salah Russell di belakang kita Satu detik Oke Carlos Sainz masih di depan tuh guys Kamu bisa liat di minimap Ada warna merah Di depan sama open Karena dia menggunakan ban medium ya Jadi of course Masuknya masih nanti-nanti Dan biasanya sih Kalau ban medium Dikasihnya ban hard Jadi Ya harusnya kita udah menang muda nih Harusnya Let's try Let's see aja Unusual di depan kita temen-temen Menggunakan ban medium juga dia Startnya Jadi makannya belum pit Kita coba kejar ya Bapak Guan Yu Hati-hati Sedikit wide disitu Yes Sokepaman tapi Exitnya Ini yang tadi kita hampir melintir Sama K-Mac Ini yang masih bisa Menelamatkan ya Oke Let's go Kejar Guan Yu Kencang juga nih Guan Yu Maka kejar-kejar by the way Aduh gue harus lepas guys Oke Let's try Dekat kita temen-temen 5,8 Perlahan lebih pasti Oke Open pit Wah Guan Yu pit nih harusnya Oke Kita lihat Yap dia masuk pit Oke Udah pasang Oke Carlos Sainz pake ban hard Kalian bisa liat Tuh Ban hard ya Lagi lagi kita pasang Lihat temen-temen Oke Lasor Sati-hati Nice Jawab banget Carlos Sainz baru keluar Oke So Ya Lagi-lagi Mbak Siti Bisa menang dengan Cukup mudah Target kita kali ini adalah World Champion untuk Mbak Siti Temen-temen Jadi Harusnya Kita udah bisa Menjadi Max Verstappen Di real life ya Oke Ini Masalahnya AI-nya yang Agak toplak ya Dikasih ban hard Temen-temen ya Daripada ban soft Harusnya kan ban soft aja gitu ya Kembalah Sainz dikasih ban hard Oke Oke Ada hujan katanya Tapi masih Jauh temen-temen Bersantai aja Oke guys Final lap kali ini Kita bisa lihat Carlos Sainz 3 detik di belakang kita Jadi Lumayan Cukup oke lah ya Pace kita Kita bisa Masih menjaga Gapnya dengan 3 detik Sampai di final lap Dan harus hati-hati Di sini Ban kita karena Udah memasuki 25% Dan Kita bisa lihat Mesin kita juga udah Kuning ya Di bagian MGU-K Sama MGU-H Jadi Of course Powernya gak bisa Maksimal temen-temen Dan Carlosnya juga Semakin terus mendekat 2,7 Hati-hati di sini Alright Of course Kayaknya udah gak bisa Mungkin ngejar si Carlos Sainz Karena ini adalah Final lap temen-temen Tapi Untungnya Kita tadi Berhasil Undercut parah ya Kita masuk early banget Di lap 4 Dan Ya Wits Memang kerupnya bahaya banget Kalau dinaikin ya Astaga Oke Masuk ke Blanchimon Hati-hati S 2,0 detik Jelek banget Tadi entry kita Di Blanchimon Carlos Sainz Di belakang Sepertinya Ban hardnya udah optimal banget Dan Ban medium kita Yang udah wear Jadi ya It's okay 1,9 detik Masih Unggul Mbak Siti kali ini Dan Let's go Finish coy Here we go Yes Woo Hold Dan kita Kita gak Grand slam ya Karena tadi kita Undercut Wow Gila sih ini Kita Ngacir banget guys ya Ini Ngacir banget sih Kita di Spy Oke Mantap sekali Dan ini dia Bak Siti Nicely done Wow Balet dulu coy Let's go Itu dia temen-temen Balapan kita Dengan Mbak Siti Di Spa Frank Concham Dan Sebenernya kita Emang kenceng banget sih 433 ya Lancang banget Pas slap kita Dan Max Verstappen Gatau kenapa Sayang banget Di posisi 12 Max Verstappen Soft medium semua Padahal strateginya Buan Yuzo medium hard Sayang banget Yang start medium Selalu medium hard Gak biasa medium soft Gak biasa medium soft Ini Codemaster harus benerin AI nya sih Tapi terlalu Gak logis ya Oke Di standing of course Kita menjauh ya temen-temen Udah 100 poin Hampir 100 poin Kita dengan Max Verstappen Karena Max Verstappen Disini gak poin Jadi Sepertinya udah cukup Memungkinkan Untuk kita Mendapatkan World Champion Kali ini Itu loh guys Balapan kita dengan Mbak Siti Cukup dominan ya Balapan kali ini Di Spa Tidak ada lawan temen-temen Kita berhasil undercut Juga parah banget Exitnya tadi Dan Akhir-akhirnya Carlos Sainz Walaupun sedikit mengejar Tapi kita Berhasil tetap finish ya Dengan gap 2 detikan tadi Dan ya Sangat-sangat Dominan sekali Mbak Siti Di Spa Frakosiam Dan Itu aja Hari ini temen-temen Untuk balapannya Semoga kalian enjoy Dengan video hari ini Thank you so much Yang udah nonton Jangan lupa untuk like videonya Tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan of course Bukal kalian subscribe Klik di subscribe Bantu gue ke 100.000 subscriber Sebelum Akhir tahun Gak mungkin juga sih ya Ini udah mau Bulan Desember ya Jadi ya gapapa Support gue Pokoknya subscribe aja yang belum Thank you so much for watching And I'll see you in the next series Of video gue Peace out guys Stay safe and Keep smart Take care Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!